Pemirsa kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di wilayah hukum Polres Moro Jambi yang melibatkan seorang mahasiswi asal Kabupaten Batanghari meninggal dunia. Kecelakaan terjadi antara mobil DFSK Supercap BH8257GU dengan pengendara sepeda motorbit BH4591FO. Kecelakaan ini terjadi di jalan lintas Jambi Morabulian, tepatnya di RT17 Desa Nesmuhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Moro Jambi. Inilah video amatir yang direkam warga setelah insiden kecelakaan yang terjadi di jalan lintas Jambi Morabulian, tepatnya di RT17 Desa Nesmuhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Moro Jambi yang melibatkan seorang mahasiswa asal Kabupaten Batanghari hingga meninggal dunia. Kapolres Moro Jambi melalui kasat lantas AKP Angga Lufianto membenarkan adanya laka lantas tersebut. Dijelaskannya kecelakaan tersebut terjadi di jalan lintas Jambi Morabulian, tepatnya di RT17 Desa Nesmuhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Moro Jambi. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Parat Pagi yang melibatkan antara mobil DFSK Super Cup PH8257GU dengan pengendara sepeda motor BID PH4591VO. Diketahui berdasarkan olah TKP, kejadian tersebut bermula saat mobil pick-up berjalan dari arah Jambi menuju arah Nes, kemudian saat jalan lurus dan ban sebelah kiri turun dari aspal, kemudian hilang kendali dan masuk ke jalur sebelah kanan, hingga akhirnya menabrak sepeda motor yang datang dari arah perlawanan. Dari identitas yang ditemukan, korban yang meninggal tersebut diketahui bernama Wiwik Pucilestari, 25 tahun, warga desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Sementara pengendara mobil DFSK Super Cup diketahui bernama Ali Murtomo, 38 tahun, warga desa Kasang Puda, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!